Metode ekuitas, investasi saham dari sudut pandang investor, akuntansi, dan pelaporannya. Tadi ini, kalau dia, ini ya, kita kuantitatifkan 20% sampai 50%. Tadi, investasi awal dicatat pada harga perolehan, dikelompokkan investment in S. Kemudian, akuntansinya menggunakan metode ekuitas, memiliki pengaruh yang signifikan. Investor akan mengikuti perubahan aset neto big investi. Tadi ini sama ya, slide sebelumnya. Oke. Nah, ini sama juga. Ya, penerimaan dividen tunai dari investi akan dicatat sebagai pengurangan investasi. Mengakui bagian laba atau rugi investi sebagai penambah atau peninvestasi. Tadi sudah. Kita ilustrasikan ya, yang metode ekuitas. Nah, ini posisi keuangan investi. Ini posisi keuangan investi. Ada kas 2 juta, ada non-kas 18 juta. Ada total aset 20 juta. Ini notes payable 4 juta, share capital 10 juta, RE 6 juta, total liability dan equity-nya 20 juta. Nah, kita mau berinvestasi nih. Mau berinvestasi di PT Lumintang. Biasanya, kalau kita berinvestasi, kita lihat dulu nih. Berapa sih nilai buku ekuitasi Lumintang? Berapa sih nilai buku ekuitasi Lumintang? Nah, untuk mencari nilai bukunya, nilai aset neto dibagi dengan jumlah lembar saham. Nah, jumlah lembar saham yang beredar punya Lumintang yaitu 1 juta dolar. Nilai aset netonya berapa? Nah, asetnya itu kan sama kayak ekuitas ya. Berarti 10 juta ditambah 6 juta, ini karena dalam ribuan ya, bagi ini M. 10 M ditambah 6 M berarti 16 M. Dibagi dengan 1 juta. Jadi, ketemu nilai buku sahamnya sebesar 16 ribu rupiah per lembar. Nah, si investor bisa membeli dalam tiga kemungkinan. Bisa beli di nilai bukunya sama, atau bisa belinya di atas nilai buku, atau bisa beli di bawah nilai buku. Nah, bagaimana akuntansi untuk ketiga kemungkinan si investor berinvestasi di PT Lumintang ini? Nah, bisa beli di 16 ribu, di atas nilai 16 ribu, atau di bawah 16 ribu. Kita masuk dulu yang A. Si investor beli sama kayak nilai bukunya. Kemungkinan satu, investor membeli dengan harga 16 ribu per lembar. Investor membeli 30 persen saham beredar PT Lumintang dengan harga 16 ribu per lembar. Jika harga pasar PT Lumintang 16 ribu per lembar, maka total nilai wajar ekuitas PT Lumintang 1 juta dikali 16 ribu per lembar, yaitu 16 M. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas mencari goodwill game on bergame. Rumus goodwill itu, cost of investment diselisihkan dengan fair value of net asset. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus excess value. Rumus excess value ini, cost of investment diselisihkan dengan book value-nya, bukan fair value. Untuk mencari goodwill, cost of investment dikurangkan dengan fair value of net asset-nya. Tapi untuk mencari excess value atau selisih nilai, selisih nilai investasi atas nilai buku aset net investing, rumusnya cost of investment dikurangkan dengan book value of net asset. Berapa imbalan atau cost of investment kita beli si Lumintang? Kita belinya 30 persen. Tadi berapa saham beredarnya? 1 juta lembar. Berarti berapa lembar kita beli? 300 ribu lembar. Berapa per lembar harganya? 16 ribu. Berarti kita belinya 4,8 M. Berapa nilai buku aset neto si Lumintang? Yaitu dari 16 M ini, kalahnya 30 persen juga, yaitu 4,8. Nah, berarti nggak ada selisih nilai. Nah, kalau kita menggunakan equity method ini, lalu kan dikatakan investasi kita mengikuti perubahan ekuitas investing. Nilai investasi kita mengikuti perubahan aset neto atau ekuitas investing. Nah, ini bisa kita cek persamaan investasinya. Investment kita 4,8. Sedangkan berapa sih equity-nya si Lumintang, si investi? 10 tambah 6. 16. 16 x 30 persen? 4,8. Selalu sama. Selalu sama. Nilai investasi kita sama kepemilikan terhadap ekuitas investing. Nah, inilah disebut dengan equity method. Bagaimana kalau kita beli di atas 16 ribu atau nilai bukunya? Contoh, kita beli 18 ribu per lembar. Kita mau cari access value-nya. Cost of investment-nya, berarti 300 ribu dikali 18 ribu, harganya per lembar 5,4. Sedangkan nilai bukunya, yaitu 4,8. Berarti ada access. Nah, ada access 600. Nah, access 600 ini sebenarnya sudah 30 persen. Ada access value. Nanti access value ini kita alokasikan. Atau kita amortisasi nanti ya, access value-nya. Nanti kita alokasikan dia kedua. Yang pertama ke aset neto teridentifikasi. Yang kedua sisanya ke goodwill. Supaya sama nilai investasi kita sama ekuitasi investi. Oke, coba kita lihat persamaannya. Investment-nya 5,4 tadi kita beli. Kan harus sama-sama ekuitasnya kan. Kedua ekuitasnya berapa? 10 tambah 6? 16. 16 dikalikan 30. Pasalnya 4,8. Gak sama. Kenapa gak sama? Karena ada access value. Setelah ditambahkan sama access value, baru sama dia. 5,4. Nanti ini lebih jelas di contoh soal ya. Ini masih dasar. Oke, 30 persennya. Bagaimana kalau kita beli di bawah nilai buku? Nah, berarti ada access negatif. Ya, 300 juta. Persamaannya. Kita beli 4,5. Share ekuitas ditambah sama access value-nya. Karena sini negatif, pasal sini negatif juga dikurangkan. Jadi, ekuitas ini dikalikan sama persentase, 30 persen akan sama dengan 4,5. Nah, ini konsep dasarnya ya. Nah, apa sih access value itu? Nah, tadi access value itu selisih antara nilai imbalan yang dibayarkan pihak investor dengan nilai buku aset neto investi yang diperoleh dalam rangka kombinasi bisnis. Atau, kalau kita buat rumus, ya, cost of investment dikurangkan sama book value of net asset ketemu access value. Nah, access value ini muncul hanya dari sudut pandang investor. Ya, access value muncul dalam sudut pandang investor. Dikarenakan investor membeli ekuitas investi dengan harga pasar. Maka, nilai ekuitas investi dari sudut pandang investor sebesar nilai wajarnya. Access value akan dialokasikan ke berbagai aset neto teridentifikasi. Nah, access value ini kan dialokasikan ke pertama, ke aset neto teridentifikasi. Apa yang disebut dengan aset neto teridentifikasi? Aset dan liabilitas yang memiliki perbedaan nilai buku dan nilai wajarnya. Kalau masih ada sisa, diidentifikasikan sebagai goodwill. Contoh, PT Panorama membeli 40% saham biasa beredar di Lik PT Senja. Biaya perolehan 13M. Pembelian dilakukan pada awal Januari 2018. Pada saat itu, ekuitas PT Senja sebesar 30M. Pada bulan Oktober 2018, PT Senja membagikan dividen tunai 800 juta. Laba PT Senja pada akhir tahun 2018 sebesar 1,5M. Siapa investornya? Panorama. Siapa investinya? PT Senja. Berapa kepentingan panorama? 40%. Berarti 20-50%. Nah, ini kita asumsikan dia pakai equity metal. Kita cari dulu access value-nya. Berapa access value-nya? Yaitu 1M. Dari mana? Selisih cost of investment dengan book value of net asset. Cost of investment-nya berapa? 13M. 13M ini sudah 40%. Kita kurang juga book value-nya yang 40%. Book value-nya berapa? Book value of net asset. Nah, nama lain dari net asset kan ekuitas ya. Yaitu 30M. 30M x 40% 12M. Ada selisih 1M. Nah, 1M ini harus kita alokasikan. Kembali kita alokasikan tadi ke aset neto teridentifikasi kalau ada sisa ke goodwill. Gitu ya. Oke. Coba kita cek persamaan investasinya. Ini 13.000. Equitas kita berapa? 40% x 30M 12. Nggak sama kan? Ditambah sama access value-nya 1M. Ya, akan sama. Nah, ini access value. Kita alokasikan ke net asset investi. Apa itu aset neto teridentifikasi? Yang memiliki perbedaan nilai buku dan nilai wajarnya. Kalau nilai bukunya lebih rendah dibandingkan nilai wajar, berarti dia undervalued. Kalau nilai bukunya lebih tinggi dibandingkan nilai wajarnya, berarti dia overvalued. Dari sisi aset, kalau dia undervalued, dia positif. Kalau dari sisi utang, kalau dia undervalued, dia akan mengurangi. Begitu juga dengan overvalued. Nah, kalau masih ada sisa alokasi dari access value, setelah aset neto teridentifikasi, kita masukkan dia ke goodwill. Ya, sebagai contoh, panorama membeli 30% saham biasa milik saham biasa beredar milik PT Senja. Biaya perolehannya 4,8 M. Pembelian dilakukan pada awal Januari 2018. Aset neto Senja awal 2018 sebesar 16 M. pada bulan Oktober 2018 PT Senja membagikan diteden tunai sebesar 200 juta. Labah PT Senja pada akhir tahun 2018 500 juta. Nah, kita menggunakan equity method. Oke, coba kita jurnal dulu seperti biasa ya, jurnal. Jurnal awal berarti investment in S pada kas. 4,8 sebesar harga perolehannya. Ketika dividen yaitu berapa dividen ini? 200 juta berarti cash pada investment. Ini kita menggunakan equity method 60. Ketika ada labah berarti nama ekuitas investment debit kreditnya income. Debitnya investment kreditnya income 150 juta. Dari mana? 500 dikali dengan 30%. kalau kita lihat persamaannya kita berarti berapa investasi kita awalnya? 4,8 kan? Net asetnya berapa? Yaitu 16. Sama enggak? 16.000 dikalikan 30%. Sama ya? Nah, karena kita menggunakan equity method atau disebut juga dengan one line consolidation ya, consolidation satu baris atau tadi investasi sama dengan perubahan net aset investasi. Kalau ekuitasnya investasi naik, berarti investment kita juga naik sebesar ownership kita. Kalau ekuitasnya si investasi turun, berarti investment kita juga turun sebesar ownership kita. Asumsikan, tadi dia laba ya, 500 juta, berarti naik dong ekuitasnya, investment kita juga naik sebesar kepemiliran kita. Kalau tadi dividend, berarti ekuitasnya si investasi turun. berarti investment kita juga turun sebesar ownership kita. Kalau kita cek, ekuitas investasi ini Rp16.300. Rp16.300 ini sama dengan investasi kita, sebesar prorata. Arti prorata bagaimana? Rp16.300 dikalikan sama 30%, sama kayak Rp48.90. Nah, inilah metode ekuitas. atau kita sebut juga dengan one line consolidation. Apa itu one line consolidation? Konsolidasi satu baris. Artinya apa? Konsep yang menghubungkan akun investment in investi, milik investor, memiliki saldo yang proporsional dengan ekuitas pemegang saham milik investi. Jadi, angka Rp48.90 ini 30% dari ekuitas investi. selalu sama. Ini kita sebut dengan one line consolidation untuk equity matter. Untuk mempermudah, kita asumsikan dia 100%. Kita punya saham 100% untuk mempermudah. Tadi kan kalau equity matter kan 20-50%. Nah, ini untuk mempermudah. PT Panorama membeli 100% saham biasa milik PT Senja. Biaya perolehannya Rp3.50. Pembelian diletakkan pada awal Januari 2018. Pada saat itu, nilai wajar aset neto Rp1.350. Berikut posisi aset neto PT Senja. Ini ada book value-nya Rp1.2. Ini ada fair value-nya Rp1.350. Ini net aset ya. Artinya net aset ini sudah total aset kurang total liabilitas. Kalau kita mau mencari goodwill, berarti cost of investment dikurangkan sama fair value-nya Rp1.50. Cost of investment berapa? Rp1.350. Fair value-nya Rp1.50. Berarti 0. Gak ada selisih. Gak ada goodwill. Kalau kita mau mencari access value, berarti cost of investment dikurangkan dengan book value-nya Rp1.350 dikurangi Rp1.200. Ada selisih berapa? Rp150. Nah, itu tersebut access value. Access value-nya dialokasikan. Yang pertama, asset neto teridentifikasi. Yang mana arti asset neto teridentifikasi? Berarti ada perbedaan nilai buku dan nilai wajar. Keceh. Cash receivable, book value-nya sama. Inventory, book value-nya 200, fair value-nya 50. Nah, ke sini kita alokasikan yang 150 ini. Berarti kita alokasikan ke inventory 50. Book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value. Berarti ini kita sebut dengan under value. dia akan menambah 50. Tana, book value-nya 500, fair value-nya 700. Berbeda kan? Nah, berarti kita alokasikan ke sini. Sebesar berapa? Sebesar 200 ribu. Under to offer. Oh, book value-nya lebih kecil dibandingkan fair value. Berarti dia under. Menambah. Untuk asset ya. Untuk building, book value-nya 600, fair value-nya 500. Berbeda. Berarti kita alokasikan ke sini. Building offer value. Berarti mengurangi di sini 100. Nah, yang access ini nanti kita harus amortisasi. Nah, ini tadi dia. Ini kita bisa ada access value 150 koneksi 1200, 150. Kita alokasikan ke inventory 50, ke tanah 200, ke building 100. Nah, kita cek persamaan investasi kita. 1,350. Ini cara proporsional ya. Sama ekuitasnya sejenja. 1200 tambah 50, tambah 200, kurangi 100. Akan sama. Nah, kalau kita mencari goodwill tadi, ya, nggak ada goodwill-nya. Investment pada apa dikurangi sama fair value-nya, nggak ada goodwill-nya. oke. Coba soal berikutnya kita contohkan ya, lanjutannya. Oktober, si senja membayarkan dividen tunai 200. Dan tanggal 31 Desember, senja membukukan laba bersih 300. Nah, kalau dividen kan mengurang ekuitas, seperti mengurang investment. Kalau laba investi, menambah ekuitas investi, menambah investment si investor. Nah, coba kita cek ya. Berarti dia laba 300, menambah investment juga. karena itu 1% tadi ya. Kalau dividen, ini tadi awalnya, tadi jurnal awalnya ya. Ini jurnal labanya. Oke. Kalau dia dividen, mengurangi ekuitas investi, mengurangi juga investment si investor. Cash pada investment. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih, ini masih ada, tadi access value-nya ke inventory, under, tanah under, building over. Bagaimana pengalokasian access value-nya? Nah, coba kita lihat ya. Berarti access value ini harus dialokasikan, harus diamortisasi. Access value-nya harus diamortisasi. Bagaimana cara mengamortisasinya? Nah, kalau dia aset lancar, aset lancar, aset lancar berarti akan habis jika aset lancar habis pakai. Atau akan habis jika aset lancar terjual. Contoh, tadi inventory terjual, berarti dia diamortisasi. Kalau dia aset tetap, kalau dia aset tetap, akan menurun jika aset tetap menyusut. kecuali si tanah, karena tanah tidak disusutkan. Karena tanah disusutkan. Dalam artian, tanah tidak diamortisasi. Intinya, access value-nya harus nol, harus habis. Nah, kita masuk dulu ke inventory yang Rp50.000 ini. Akhir tahun diketahui bahwa inventory yang dilekat access value pada saat akuisisi terjual semua di akhir tahun, berarti dalam COGS, PT Senja, terdapat inventory tersebut pada nilai bukunya. Kan, di Senja kan dia tadi berapa di Senja? Rp20.000 kan? Tapi menurut investor, inventory itu Rp250.000. Ya kan? Nah, makanya menurut investor dia ada under value sebesar Rp50.000. Nah, kalau terjual inventory, kan muncul COGS kan? COGS muncul ketika terjual inventory. Ya? Nah, bagaimana di pembukuan si investor, bagaimana di pembukuan si investi? Rp200.000 ini di investi, yang fair value ini di investor. Ya? Dia harus sama. Nah, yang inventory yang Rp200.000 ini sudah terjual. Ya? Berarti sudah berupa COGS Rp200.000. Ya? Dapat laba Rp300.000. Ini di buku si Senja. Artinya apa? COGS yang dilaporkan, COGS yang dilaporkan, ini Rp200.000. Ini terlalu rendah. Ya? Terlalu rendah. Kenapa? Karena tadi dimilai Rp250.000. Ya? Berarti yang dilaporkan oleh si investi, itu terlalu rendah. Terlalu rendah, itu sebesar Rp200.000. Sehingga kalau bebannya rendah, labanya ketinggian Rp300.000. Nah, Rp300.000 ini dicatat oleh si investor, invest pada income kan, Rp300.000. Tapi ini belum menggambarkan angka yang sebenarnya. Ya? Belum menggambarkan angka yang sebenarnya. Sedangkan dari sudut pandang investor, COGS-nya itu bukan Rp200.000. Seharusnya berapa? Rp250.000 seharusnya. Seharusnya labanya berapa? Bukan Rp300.000. Tapi seharusnya labanya Rp250.000. Kalau labanya Rp250.000 artinya apa? Seharusnya investment-nya bukan Rp300.000. Tapi investment-nya harusnya di pebukuan si investor, yaitu Rp250.000. Nah, bagaimana dari Rp300.000 menjadi Rp250.000? Maka kita harus melakukan adjustment. Namanya Amortization Adjustment. Bagaimana dari Rp300.000 ini menjadi Rp250.000? Berarti kita balik dong. Income pada investment. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya tadi ini. yang Rp50.000. Maka kita jurnal Amortisasi Inventory. Income pada investment. Income pada investment. Jadi berapa pendapatan investasi kita dari si Senja yang sesungguhnya? Tadi kan Senja melaporkan labanya berapa? Rp300.000. Kita ternyata di Rp300.000. Kemudian kita sesuaikan lagi. Ketinggian ini. Ketinggian Rp50.000. Maka kita kurangkan Rp50.000. Menjadi Rp250.000. Nah, jurang ini bisa digabung. Yaitu investment Senja pada income from S. From Senja. Yaitu sebesar Rp250.000. Oke? Nah, tadi apa lagi? Nah, berarti usilnya sudah 0 nih. Access Value Inventory. Sekarang tanah. Tanah tadi ada access value-nya Rp200.000. Tetapi tanah ini kan dari sifatnya tidak disusutkan ya. Berarti dia tidak diamortisasi. Tanah tidak diamortisasi. Kemudian building. Ini persamaannya tadi sama. Nah, tanah. Besarnya tetap Rp200.000 tidak akan berkurang karena tetap-tetap tidak pernah disusutkan. Building. Building 100.000. Ini over value. Nilai bukunya lebih tinggi dibandingkan fair value-nya. Di bukunya si S. Di bukunya si Investi. Itu jadi Rp600.000. Sedangkan di bukunya si kita. Buku Investor. Kita menilai building itu berapa? Rp500.000. Jadi dia over value 100.000. Nah, umurnya 10 tahun. Berarti per tahun berapa? Nah, dari sudut pandang Investi. Berarti Rp600.000 dia bagi 10.000 berapa? Rp60.000 kan? Berarti ada beban depresiasi Rp60.000. Nah, Rp60.000 ini ketinggian atau apa namanya? Kerendahan. Ini ketinggian Rp60.000. Karena over value tadi ya. Ini ketinggian. Kalau beban yang ketinggian berarti labanya kekecilan dong. Ya kan? Labanya kekecilan. Sedangkan dari sudut pandang Investor seharusnya berapa beban depresiasi itu? Yaitu Rp50.000. Bukan Rp60.000. Nah, labanya seharusnya berapa? Rp310.000. Nah, harus ada adjustment dong dari Rp300.000 ke Rp310.000. Ya kan? Berarti harus ditambah investment kita. Kita tambah income kita. Kita jurnal yang Rp10.000 ini. Nah, ini kita jurnal yang Rp10.000 ini ya. Investment pada income. Yaitu Rp10.000. Ya. Investment pada income Rp10.000. Nah, kalau kita gabung tadi yang tiga ini. Ya, kita gabung dari laba, amortisasi inventory, amortisasi building. Nah, inilah pendapatan investasi sekitar sesungguhnya. Yaitu Rp260.000. Dari ketiga jurnal ini, kita bisa membuat satu jurnal. Digabung. Ya. Investment IPT Senja pada income from Senja. Ya. Sebesar Rp260.000. Nah, ya. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Ya. Si building, ya. Di, apa lagi? Diamor lagi Rp10.000. Begitu terus sampai habis. Oke. Tadi udah. Nah, ini kalau kita rangkum. Awal pertama kali kita beli, ya. Invest pada income. Rp1.000. Rp50.000. Ada laba. Dari Senja. Yang tadi, yang Rp300.000, ya. Investment pada income Rp300.000. Tapi ini perlu kita sesuaikan, kan? Rp300.000 ini. Ada amortisasi, inventory. Income pada invest Rp50.000. Amortisasi building. Invest pada income Rp10.000. Ya. Ini boleh digabung. Oke. Kalau kita mencari saldo equity, berarti kan saldo equity, apa, mencari saldo investment, maksudnya ya. Mencari saldo investment in S, saldo awal, ya kan, ditambah sama laba, dikurangkan sama dividen. Ya. Saldo awal investment, ditambah laba, dikurangi dividen. Nah, laba ini perlu ada penyesuaian. Ya. Ini saldo awalnya Rp150.000. Labanya Rp300.000. Tapi karena ada adjustment, inventory sama building, ya. Dikurangi sama dividen Rp200.000. Jadi saldo akhir investment kita, yaitu Rp1.000. Rp1.000.000. 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 Nah, tadi kalau kepemilikan ini ya, kita asumsikan biaya 100%, mudah. Nah, sekarang coba kita sesuai dengan ininya, teorinya ya, 20-50% menggunakan equity method. Ya. Panorama membeli 40% saham biasa beredar milik PT Senjang. Biaya perolehannya Rp540.000. Pembelian dilakukan pada awal Januari 2018. Pada saat itu, nilai wajar aset neto Senja Rp1.350.000. Berikut posisi aset neto PT Senja pada saat akusisi. Nah, kalau kita mau mencari, apa namanya, goodwill, ya kan, berarti Rp540.000. Dikurangkan sama fair value-nya kan. Ini fair value-nya masih 100%. Kalau 40% berapa ini? Rp1.350.000 dikalikan 40%. Rp540.000.000. Sedangkan cost of investment juga Rp540.000.000. Berarti nggak ada goodwill. Ya kan. Nah, tapi kalau kita mau mencari access value-nya, berarti Rp1.200.000.000 ini kita kalikan sama 40%. Rp480.000.000. Sedangkan cost of investment-nya Rp540.000.000. Kita selisihkan ada Rp60.000.000. Ada Rp60.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000-nya. Kita alokasikan ke aset neto yang teridentifikasi. Ini aset neto teridentifikasi. Cari yang beda book value-nya sama fair value-nya. Nah, untuk mempermudah, Anda bisa pakai dua cara. Yang pertama, di 100%-kan dulu, abis itu baru 40%. Atau langsung 40%-baru juga boleh. Kalau kita 100%-kan dulu, bisa ya? Kalau kita 100%-kan, Kita belinya 540 ribu, 40 persen. Kalau 100 persennya berapa kira-kira? Yaitu sebesar 1,350 kan, 100 persennya. Kita kurangkan sama fair value tadi, 0 ya. Kalau kita kurangkan sama book value, selisih 150. Aset neto teridentifasinya berapa? Ini tadi, inventory under value 50, land under value 200, building over value 100. Nah, 50 tambah 200, 150. Eh, 250, dikurang 100, 150. Berarti semuanya dialokasikan ke aset neto teridentifikasi. Nggak ada goodwill-nya. Oke, coba contoh soal berikutnya. Kita beli, saham si senja 600, 40 persen juga. Nah, ini ekuitasnya. Boleh kita 100 persen-kan dulu, kita mencari goodwill. 600 ribu, kalau kita 100 persen-kan berapa? 1.500, ya. Kita kurangkan sama fair value, 1,350. Berarti ada goodwill 150 ribu. Nah, coba kalau kita lihat book value-nya, kita lihat access value-nya. 1,5 ya, 1,500. Dikurangi 1,200, 300. Ya kan? 300. Kita alokasikan ke aset neto teridentifikasi. Aset neto teridentifikasinya berapa? Wah, 150 kan sini? Nah, sisanya berapa? Berarti sisanya ke goodwill, 150. Sesuai ya. Oke, nah ini tadi dia. Access value-nya 300. Kita alokasikan ke aset neto teridentifikasi. Ya, inventory 50, tanah 200, building minus 100, baru 150 nih aset neto teridentifikasi. Nah, sisanya ke mana? Ke goodwill, 150. Akhirnya access value-nya menjadi 0. Namanya kita alokasikan, berarti yang harus 0, kan? Nah, ini dia tadi udah, goodwill. Nah, ini 100 persen. Kalau 40 persennya bagaimana? Ya, 40 persennya tinggal dikali 40 persen aja. 50 kali 40 persen, tanah kali 40 persen, building kali 40 persen, goodwill-nya kali 40 persen. Ya, makanya lebih baik langsung ke 40 persen saja. Langsung disesuai dengan kepemilikan. Nah, ini dia 40 persen ya. Tadi kan kalau 100 persen kan 50 ribu ya. Kalau dia 40 persen, berarti 50 ribu kali 40 persen. Ya, dapat 20 ribu. Nah, bagaimana kemudian ada laba 200 sama laba 300, building 200. Sama, kita kalikan sama kepemilikan kita. Ini nambah laba, nambah equity si senja 300, berarti investment-nya berkurang. Ya, sebesar ownership-nya. Nah, ini juga laba aja ya. 120 ribu, investment pada income. Ya, 120. Dari mana? 300 kali 40 persen. Kalau dividend, berkurang equity si investi, berkurang investment si investor. Ya, 80 ribu. Dari mana? 200 dikali dengan 40 persen. Ya, cash pada investment. Oke, sekarang berapa labanya? Kita sesuaikan. Laba di sini kan dari berapa sini? 120 kan labanya? Yang ini, 120. Tapi kan belum kita aja sama amortisasi. Tadi kita amortisasi apa tadi? Amortisasi yang? Oke. Nah, laba tadi yang dilaporkan oleh investi yaitu 300. Ya, kepemiliki kita berapa? 40 persen. Berarti kan 120 ribu. Nah, 120 ribu ini perlu disesuaikan. Yaitu ada inventory, 20 ribu, dan building-nya 4 ribu. Ya, jadi sesungguhnya ya, pendapatan investasi kita dari si PT Senja yaitu 104. Ya, nah ini kita jurnal investment in PT Senja pada income 120, income pada investment 20 ribu, ini amortisasi inventory. Kemudian yang ini invest pada income 4 ribu, ini amortisasi si building. Nah, ini boleh kita gabung jurnalnya dengan menjurnal debit investment pada income sebesar 104 ribu. Ya, boleh kita gabung. Oke, ini ilustrasi lainnya. Awal Januari 2018, A membeli 35 persen saham S dan diasumsikan A memiliki pengaruh yang signifikan dengan membayar kas 475 ribu. Pada saat itu, nilai buku dan nilai wajar aset neto S, ini S ya, masing-masing 900 dan 1 juta 100. Selisih 200 ribu dikarenakan aset tetap tercatat terlalu rendah. Dan masa manfaat aset 10 tahun. Berarti ada selisih ya, book value dan fair value-nya 200 ribu. Berarti, apa, alokasi access value-nya ke aset neto teridentifikasi hanya ke aset tetap doang. Ya, oke. Berikutnya, selama tahun 2018, S memperoleh keuntungan 80 ribu dan membayar dividen 120 ribu. Nah, ternyata CS juga memiliki investasi saham di entitas lain. Nah, saham yang ditanam oleh CS ini, itu diklasifikasikan sebagai available for sale. Ternyata ada kenaikan nilai saham sebesar 20 ribu. Nah, kalau kita simpulkan gini ya, kita berinvestasi sama CS, ya kan, 35 persen. Ternyata CS juga berinvestasi di perusahaan lain, ya, tapi kategorinya AFS. Ternyata CS, ya, mengalami kenaikan 20 ribu, berarti dia untung 20 ribu, ya. Kalau untung CS, berarti kan nambah, ini kan, ekuitasnya nambah. Nah, bagaimana perlakuan ekuitasnya itu terhadap si kita, si investor, yang si A ini, ya. Oke, sama, kita cari dulu goodwill-nya yang 35 persen. Karena 20 persen, ya, cost of investment-nya 475, ini 475. Kemudian fair value-nya berapa? Fair value-nya 1.100.000 dikalikan 35 persen, ya, karena kepemilikan kita hanya 35 persen. 3.85, ada goodwill 90 ribu. Nah, cukup sampai sini aja dulu, goodwill 90 ribu, ya. Tapi kalau kita 100 persen kan juga boleh, ya. 100 persennya berapa? 475 ini 100 persennya berapa? Ya, 1.357 sekian, ya. Intinya sama, ya. Goodwill yang 100 persen sama goodwill berdasarkan kepemilikan kita sama, ya. Di sini goodwill-nya berapa dikalkannya? 257. 257 ini sama kayak 35 persennya, yaitu 90 ribu, ya. Oke, kalau kita mencari access value berapa? Berarti cost of investment-nya 475, ya kan? Netbook value of net-set-nya berapa? 315.000, 160 ribu. Nah, tadi kan access value ini harus dialokasikan, kan? Pertama, dialokasikan ke aset neto teridentifikasi. Sisanya ke goodwill. Nah, aset neto teridentifikasi berapa? Lihat sini. Aset neto teridentifikasi itu katanya 200 ribu, ya. 200 ribu yang aset tetap. Tapi 200 ribu ini kan masih 100 persen, kan? 200 ribu dikali 35 persen? 200 kali 35 persen dapat 70 ribu. 70 ribu, kan? Oke, 70 ribu. Nah, dikurangin 70 ribu, sisa berapa lagi? 90 ribu. 90 ribu itu ke mana? Ke goodwill. Nah, ini dia goodwill-nya, 90 ribu. Oke, jadi aset neto teridentifikasinya hanya ke aset tetap saja. Ya, sisanya baru ke goodwill. Oke, itu artinya. Oke, coba langsung kita jurnal, ya. Dari pihak investor, kita kira apa jurnalnya investor? Ini 475, ya. Ini pada saat kita beli, ya. Ini ada keuntungan 80 ribu. Ada di pihak 120 ribu. Nah, ini dulu kita jurnal. Perolehan, laba, dividend. Nah, ini pada saat perolehan, investment, INS pada kas 475. Saat kita dividen, lagi dividennya 80 ribu, ya. 80 ribu. Eh, benar nggak 80 ribu, ya? Benar, 80 ribu dikali 35 persen. Sorry, sorry, sorry. Berapa dividennya? Dividennya 120 ribu. 120 ribu dikali 35 persen, 42. Ya, 42. Ini dia, cash pada investment. Laba berarti investment pada income, 7 ribu. Ya, sorry. Ini, laba, ya. Investment pada income, 28. Dari mana 28? Dari tadi itu 80 ribu dikalikan sama 35 persen. Ya, 28 ribu. Udah, ini jurnal dasar, ya. Perolehan, terus dividen, sama laba. Tapi laba ini belum angka yang sesungguhnya, kan? Perlu kita sesuaikan. Ada nggak tadi amortisasinya? Ada. Berapa di amortisasinya? Tadi kan 60 ribu, ya kan? Kita alokasikan tadi ke siapa? Ke aset tetap, 70 ribu. 70 ribu bagi 10? 7 ribu. Nah, aset tetap ini under cover. Terlalu rendah, katanya. Berarti under value, ya. Kalau under value, berarti bebannya kekecilan. Kalau bebannya kekecilan, berarti labanya ketinggian. Kalau labanya ketinggian, kita kurangkan labanya, ya. Berarti kita debitkan income-nya, kita kreditkan investment-nya. Ya, sebesar 7 ribu. Nah, ya. Income pada investment, 7 ribu. Kemudian lagi jurnalnya, investment in S pada unless gain loss equity 7 ribu. Ini dari mana angkanya? Nah, coba kita lihat dari mana angkanya yang 7 ribu ini. Ya. Kenapa ada OCI di sini, equity? Ini, di sini. Nah. CS kan memiliki investasi saham. Ya, kategorinya IFS. Di entitas lain. Ternyata ada kenaikan 20 ribu. Akhirnya, untung. Dari sisinya CS, ya. Dari sisinya CS kan dia menjurnal di bukunya apa? Fair value adjustment, AFS pada unrealized gain loss equity, kan? Nah, unrealized gain loss equity kan masuk ke mana? Masuk ke OCI. OCI masuk ke mana? Ke accumulated OCI di equity. Berarti naik dong equity-nya sih. CS kalau equity-nya naik, berarti investment kita juga naik, ya. Makanya kita jurnal di sini, investment in S pada unrealized gain loss equity, ya. Kita nggak boleh ke income from S, ya. Nanti kita juga mencatatnya di OCI juga, ya. Kalau di invest di OCI, kita juga OCI. Oke, ya. Nah, itulah metode ekuitas. Sekarang, kita masuk yang terakhir, ya. Interim acquisition. Interim acquisition. Artinya apa? Nah, interim acquisition ini berarti kita berinvestasi tidak di awal tahun atau tidak di akhir tahun. Kita investasinya di tengah-tengah tahun. Bisa 1 Juli, bisa 1 Maret, bisa 1 Oktober, ya. Intinya tidak di awal atau akhir tahun, ya. Terus kenapa? Akan mempengaruhi perhitungan laba dan akan mempengaruhi perhitungan amortisasi. Kalau interim acquisition, akan mempengaruhi perhitungan laba dari investi dan amortisasi. Ya, perhitungan amortisasinya. Kalau interim acquisition. Contoh. Tanggal 1 Oktober 2018, P, membeli 40% saham S. Dan, diasumsikan memiliki pengaruh yang signifikan, sebesar Rp80.000. Posisi aset neto S pada tanggal 1 Januari 2018, Rp150.000. Untuk tahun 2018, S melaporkan net income Rp25.000. Dan mengumumkan dipiden pada tanggal 1 September Rp15.000. Nilai buku aset dan liabilitas S pada tanggal 1 Oktober 2018, sama dengan nilai wajarnya. Kecuali bangunan. Oh, berarti bangunan ini berbeda nih fair value sama book value-nya. Berarti ini termasuk nanti alokasi excess value. Rp60.000. Dan nilai bukunya Rp40.000. Nah, berarti ini excess value si bangunan, nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai buku. Berarti dia under value. Masa manfaatnya sejak 1 Oktober 20 tahun. Nah, sama ya. Kita belinya 1 Oktober. Berarti harus kita kurangkan book value of net asset juga per 1 Oktober. Nggak boleh 1 Januari. Beli 1 Oktober berarti 1 Oktober. Kalau kita belinya 1 Januari, berarti 1 Januari pengurangnya. Permasalahannya di sini nggak ada diketahui berapa ekuitas atau net asset si investi per 1 Oktober. Yang diketahui hanya 1 Januari. Ya sudah. Berarti kita mencari ekuitas 1 Oktober 2018. Kita lihat perubahannya dari 1 Januari sampai 1 Oktober. Ekuitasnya berapa 1 Januari? Rp150.000. Nah, Anda ingat rumus perubahan modal. Berarti modal awal ditambah laba, dikurangi dividen. Sudah saja. Modal awal ditambah laba, kurangi dividen. Nah, labanya berapa? Labanya Rp25.000. Ingat laba ini dari 1 Januari sampai 31 Desember. 1 Januari sampai 31 Desember. Kita hanya mencari 1 Januari sampai 1 Oktober. Nah, berarti ada 9 bulan menambah laba. Yaitu Rp18.750.000. Rp9.000.000 x Rp25.000.000. Sedangkan dividen nggak dipengaruhi oleh waktu. Nah, dividen kapan dibayarnya? 1 September. Sedangkan tadi kita beli kapan? 1 Oktober. Berarti kan dividen ini mengurangi ekuitas dari 1 Januari sampai 1 Oktober. Maka di sini kita kurangi Rp15.000. Tapi gimana Pak kalau dia dividennya 1 November? Di sini nggak mengurangi dividen. Dividen nanti. Kalau dia setelah tanggal akuisisi. Ketemu nih posisi ekuitasnya 1 Oktober, Rp153.750. Tapi ini masih 100%. Kita harus mencari berapa? 40%. Cost of investment per tanggal 1 Oktober Rp80.000. Book value of net asset per 1 Oktober yaitu Rp61.500. Dari Rp153.750 x 40%. Oh, ada access value-nya Rp18.500. Kemana kita alokasikan? Ke aset neto teridentifikasi, sisanya ke goodwill. Yang mana aset neto teridentifikasi? Aset neto, aset dan liabilitas yang book value dan fair value-nya berbeda. Yang mana itu? Oh, ternyata di soal cuma satu. Yang bangunan. Ternyata bangunan ini under value. Rp20.000. Rp20.000 dikalikan dengan 40%. Berarti Rp8.000. Nah, kita alokasikan ke bangunan Rp8.000. Berarti Rp18.500 kurangi Rp8.000. Yaitu ada selisih Rp10.500. Rp10.500 itu ke goodwill. Nah, gitu caranya. Oke, sekarang bagaimana? Tadi katanya kan, kalau intern acquisition akan mempengaruhi perhitungan laba sama aportisasi. Nah, berarti laba yang menjadi hak investor, yang 40% ini, dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Ya, berarti berapa bulan itu? Oktober, November, Desember. Tiga bulan. Ya, berarti tiga bulan dari Rp25.000. Ya, tiga bulan dari Rp25.000. Halikan 40%. Nah, kita berhak Rp2.500 atas laba. Kemudian, tadi ada building ya, amortisasinya under value. Nah, tadi kan Rp8.000 kan? Rp8.000 itu Rp20.000 kali 40%. Nah, halikan ini, 3 per 12. Sekarang dari Oktober ke Desember. Ya, bagi Rp20 dapat Rp100. Rp2.400. Kita jurnal, invest pada income Rp2.500, income pada investment Rp100. Atau boleh digabung Rp2.400, invest pada income Rp2.400. Nah, itulah interim acquisition. Oke, kita sampai di sini dulu. Oke, sebentar. Terima kasih. TWO. EH-T! Terima kasih.